Halo anak nongkrong, welcome back to nongkrong channel. Mari kita bersantai sekalian jadi pintar barengan channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Anak nongkrong, bagaimana kelanjutan nasib para liar setelah pada season sebelumnya, identitas E yang tak lain adalah Mona sudah terungkap? Apakah kehidupan Emily, Arya, Spencer, dan Hannah akan tenang dan tak ada lagi yang mengganggu mereka? Mengingat, Mona kemudian sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ternyata hal itu tak menjamin para liar terbebas dari jeratan E. Ada E baru yang banyak bermunculan, bahkan salah satu liar tergabung dalam tim E. Penasaran? Simak ringkasan singkat serial PLLC season 3 berikut ini. Setelah Mona ketahuan, hal yang menggemparkan terjadi di kota Rosewood. Maya pacarnya Emily ditemukan tewas. Emily frustasi, ia tidak lulus dalam ujian dan mabuk-mabukan. Tanpa sadar, tiba-tiba ia sudah berada di kuburan Allison yang sudah dibongkar. Para liar pun kembali berurusan dengan polisi. Mereka kembali harus memutar otak dan melakukan berbagai macam cara untuk mencari tahu siapa E. Mereka kembali mencurigai Jenna. Emily ingat, saat ia mabuk, Jenna lah yang membawanya ke dalam mobil. Mereka juga membongkar sandiwara Jenna yang pura-pura buta. Padahal ia sudah dapat melihat kembali. Kecurigaan mereka terhadap Jenna menjadi-jadi. Para liar juga mulai menyelidiki Melissa yang tampak bekerja sama dengan Jenna dibantu oleh Shanna, seorang siswa baru. Jacob pacarnya Hana meretas blok Maya. Dalam blok tersebut, Maya mengetahui sebuah rahasia. Para liar pun berpikir mungkin Maya menemukan sesuatu di rumah Allison sehingga ia pun akhirnya dibunuh. Mereka kemudian bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan Allison, yaitu C.C. Drake. C.C. ternyata adalah teman baik Allison. C.C. banyak memberikan informasi penting termasuk tentang masa lalu Peg, pacar barunya Emily yang sangat memusuhi Allison. Sehingga Arya, Hana, dan Spencer mewanti-wanti Emily untuk berhati-hati dan Emily tidak terima hal itu. Hal yang mengejutkan terjadi, Spencer menemukan Maya Toby pacarnya di hutan. Spencer terpukul, ia pun depresi sampai membuatnya harus masuk rumah sakit jiwa. Mona mendatangi Spencer ke rumah sakit jiwa dan memintanya untuk bergabung bersama tim E. Mona akan memberikan informasi penting tentang Toby jika ia menerimanya. Namun dengan syarat Spencer harus menghancurkan hubungan Arya dan Mr. Pete. Spencer pun akhirnya menerimanya. Spencer akhirnya tahu jika Toby belum mati seperti yang ia kira. Spencer lega dan ia membagikan ceritanya dengan para Liars. Bahwa ia terpaksa bergabung dengan tim E yang terdiri dari Mona, Peg, dan Toby. Spencer pun ingin membalas dendam pada Mona dibantu para Liars. Ia mengira rencana Mona untuk bertemu seseorang yang sangat penting dan merupakan akar dari permasalahan mereka yaitu si Redcoat. Hanya akal-akalan Mona. Rencana Mona akhirnya gagal dan mereka terperangkap dalam kebakaran. Ada orang yang sengaja membakar rumah tempat mereka bertemu. Beruntung si Redcoat menolong mereka. Namun anehnya secara samar Hana, Mona, dan Spencer melihat wajah si Redcoat yang ternyata adalah Alison. Yang selama ini mereka pikir sudah mati. Terima kasih telah menonton.